Pemirsa puncak arus balik libur Nataru sudah berlangsung, namun rekayasa lalu lintas di kawasan puncak masih diberlakukan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Satria di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Brigadir Satria, bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan gadok saat ini? Ya, selamat siang Naila dan juga selamat siang Pemirsa. Betul sekali Naila, untuk puncak arus balik libur tahun baru yang melintasi kawasan gadok puncak Bogor, Jawa Barat telah terjadi pada hari Senin kemarin. Sebanyak 60 ribuan kendaraan yang telah meninggalkan kawasan puncak menuju ke daerah asal, namun hingga siang hari ini menurut informasi yang kami dapat dari anggota kami yang berada di lapangan, masih terjadi beberapa titik ketersendatan di sepanjang jalur puncak mengingat untuk libur anak sekolah masih berlangsung hingga hari ini. Terkait dari itu, saat lantas Polres Bogor memperlakukan sistem satu arah atau one way, kendaraan dari arah puncak atau Cianjur menuju ke arah Jakarta sejak pukul 13.30 siang tadi, guna untuk mengurai kepadatan yang terjadi di jalur puncak. Diakui petugas, selain dikarenakan musim libur anak sekolah masih berlangsung, kegiatan masyarakat lokal memang cukup ramai pada pagi hari ini. Semua beberapa titik ketersendatan di jalur puncak seperti di kawasan Pasar Cisarua, Simpang Megamendung, dan juga Simpang Taman Safari masih terjadi pada siang ini. Bagi Anda yang akan kembali ke daerah asal, dapat memanfaatkan momen sistem one way ini guna untuk menghindari kepadatan yang kerap kali terjadi di sepanjang jalur puncak, lalu lintas dari arah puncak atau Cianjur di sistem one way pada siang ini masih terbilang ramai lancar, sementara kendaraan dari Jakarta yang akan menuju ke arah puncak selama proses one way berlangsung dilakukan pemendingan atau penutupan jalan arah puncak di Simpang Ciawi dan juga SPBU Patung Ayam. Jadi terkait masih berlangsungnya proses one way hingga siang hari ini kami himbaw kepada Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arah petugas kami yang berada di lapangan dan juga jikalah dan juga mengantuk dapat beristirahat di tempat beristirahat yang tersedia. Dan juga mengingat curah hujan di kawasan Bogor pada sore hari ini juga cukup tinggi, kami himbaw juga kepada Anda para pengendara sepeda motor terkhususnya agar dapat tetap menjaga batas cepatan maksimal kendaraan Anda dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya demi terciptanya keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui sms center kami di 91119. Stop pelanggaran, stop percelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam presisi, kembali ke Anda di studio. Brigadir Satria, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.